Tim penyedih kejaksaan tinggi Aceh melakukan penggeledahan kantor badan reintegrasi Aceh atau BRA Rabu kemarin atas jugaan tindak bidana korupsi senilai 15 miliar pada pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk bantuan masyarakat korban konflik tahun anggaran 2023. Beginilah suasana penggeledahan kantor badan reintegrasi Aceh di jalan Tegu Umar, Kota Banda Aceh. Tim penyedih masuk ke sejumlah ruangan untuk mengumpulkan barang bukti tambahan. Anggaran senilai 15 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan atau APBAP tahun 2023 yang disalurkan melalui BRA kepada masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur dalam bentuk bantuan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah. Dalam penggeledahan tersebut, kejati Aceh juga menyita satu boks kontainer berisi dokumen beserta sejumlah perangkat elektronik. Ali Rasap Lubis mengatakan penggeledahan dilakukan untuk memperkuat penyelidikan dugaan kasus korupsi program bantuan untuk korban konflik dengan nilai anggaran sebesar 15 miliar rupiah. 15 saksi juga telah diperiksa. Tim penyidik dari Kitasan Tinggi Aceh telah melakukan penggeledahan ke kantor BRA Aceh yang berlangsung dengan baik dan aman, lancar. Penyidik melakukan penggeledahan ini dalam rangka pengumpulan bukti-bukti guna mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah. Kita sudah melaksanakan penyidikan ini, sekarang ini adalah tahap penyidikan sejak tanggal 6 Mei yang lalu dan sampai saat ini telah diperiksa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini sekitar 15 orang. Saat ini penyidik kejati Aceh terus bekerja untuk mengumpulkan alat bukti tambahan termasuk sudah memeriksa sebanyak 15 orang saksi baik dari pihak BRA, rekanan maupun masyarakat penerima manfaat. Dari Kota Bandar Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan.